Hai adik hidrok itu pandangan yang jeli yang biasanya tidak hanya cukup dengan akal tapi lebih banyak dari ilhamifadulun minallah insting insting ke-6 itu nah insting ke-6 contoh saja perbedaan Ibnu Hajar dengan Imam Romli sudah banyak terjadi kalau menurut Yaman memang dimenangkan Ibnu Hajar Kenapa hidroknya itu pandangannya itu kuat penalarannya itu dalam tergambangkan ingat untuk nah lektor ulama Mesir yang dimenangkan Imam Romli memang dalam bidat itu dalam diskusinya enggak nampak hidrok tapi beliau nyusun kitab 300 kitab diteliti enggak ada yang salah ini menunjukkan hidroknya juga kuat hanya bukti cara gampangan modern memang seperti itulah orang itu biasanya yang sering berbicara sering mau apa itu namanya menarangkan sesuatu gak pati punya karya lasing diam-diam itu ternyata karya tulisnya banyak lagi macam itu lah sehingga yang terjadi sekarang ini yang nampak perbedaan yang ah antara Imam Bulu Hajar dan Imam Romli di dalam masalah solat janazah solat janazah itu kalau perempuan utah kepalanya diletakkan di utara ini sepakat antara Imam profi Imam Nawawu Imam Bulu Hajar dan Imam Romli tapi enggak sepakat masalah orang laki-laki kepalanya diletakkan dimana Hai ini hanya karena nas dari Imam Shafi'i dalam koidanya inama jualimam liyutamabihi imam itu harus dinut kemudian ma'id al-ma'id yunzalu manzilat al-imam ma'id itu didudukkan seperti imam solat ketika kita berjamaah antara imam dan makmum hanya makmumnya satu dan imamnya di depan berarti satu berarti bodoh harus berjamaah kepada ma'id ini sepakat makmumnya ada di sebelah kanan produk jajar genungkai di sebelah kanan produk mundur titik yang berarti harus ada di sebelah yang baik ada di sebelah kanannya imam ketika imamnya ini mati lukum mujur ngalur temujur ngidur itu disebut nanti sebelah kanan ikan yang paling mana yang paling mulia kanan iku di kanan iku kepala kalau kanannya kepala berarti cara Imam Romli kepalanya diletakkan di selatan biar nanti ada di sebelah kanannya imam berarti langsung jalur kepada ma'id ma'idnya ada di depan yang sehingga ah ya ya tetap ada di kanannya kanannya kepala nah supaya semacam itu supaya anggota badannya ma'id yang anggota yang mulia ini yang terbesar ada di sebelah kanan akhirnya kepalanya diletakkan di selatan tapi cora ibn hajar enggak makanya di model di yaman laki-laki dan perempuan kepalanya diletakkan di utara cuman untuk cara nyolatinya ini imam ma'id kepalanya diletakkan di utara terus kalau menyolatinya ya seperti jamaah itu di sebelah kanannya ma'id ini kalau di sini eh model mejo mejo ini seperti ini misalnya nah terus mayatnya di dalam di atas mejo ini kalau misalnya ibn hajar kan kepalanya diletakkan di utara maka solatnya di sebelah utaranya meja di kanannya meja ini karena kanannya mempunyai kepala ya seperti kita sholat bersama orang dua tapi seorang imam merompeli enggak kepalanya diletakkan di selatan kalau di selatan seperti ini berarti sholatnya di eh tengah-tengahnya ma'id yang cuma ada di sebelah di sebelah utaranya sebelah kanannya kepala yang sehingga anggota badannya ma'id yang seluruhnya ini ada di sebelah kanannya imam tapi kalau menteri muhajar anggota badannya ma'id semuanya ada di sebelah kirinya imam itu pandangannya di sana nanti dirinya imam merompeli untuk memuliakan mahyat agar anggota badannya diletakkan di sebelah kanan imam benuk hajar enggak ya sudah kita di dalam sholat itu kesunatannya bukan di kepalanya diletakkan di selatan tetap sama ketika dikubur juga kepalanya diletakkan di utara kalau di Indonesia maksudnya nah dan sholatnya ya tetap seperti itu seperti kita jamaah kan tidak harus menghadap kepada imam ya di sebelah kirinya kanannya imam enggak masalah nah perbedaan ini ya karena hidrok dengan perbedaan hidroknya juga akan berbeda hukumnya kalau dalilnya pas imam memayit didudukkan seperti hanya imam kan yosena toyan terus penjabarannya ini yang berbeda ini dimana-mana akan selalu geger orang yang fanatik dengan imam merompeli ketika laki-laki kepalanya diletakkan di utara disuruh pindah ke selatan nanti fanatik dengan ibu hajar ketika di selatan terus dia akan nyelati suruh pindah ke utara kasihan mayatnya mumet minggu gulian ngulik ini masalah kajian segera mengatakan bagaimana menentuk belakang imam ketika atas sekundar terus kali akhirnya kan mungkin hukumnya musari atau takodum atau takur posisinya berikut kan disamain yang itu iya ya nanti di belakangnya gitu saja yang dipikir belakang yang tinggal nih selakanya imam itu nah ini makanya bagi kita enggak usah ikut terlibat dalam mempertahankan tapi Hai kalau kita yang bukan yang bagi yang mengatur ya silahkan ketika kita lihat ketika mayatnya tuh kepalanya diletakkan di selatan ya kita nyelatnya di utaranya mayat jadi utaranya kepala yang singgah gudah badannya sebelah kanan kita segitu saja kalau memang ah ternyata kepalanya mayat itu diletakkan di utara ya kita diada di utaranya aku di kanannya kepala sudah walaupun enggak menghadap ke udara mayat enak gitu enggak usah ngotot-ngotot itulah nanti kasih ilmi kolilu ingkar yang karena pengetahuannya kurang itu akhirnya gampang ngototan gampang ingkar itulahnya karena kadang Masya Allah bahkan sampai pernah terjadi rame mati diletakkan di meja ini kasus di kota sampai kiai bodoh kiai sampai di utarakan dalam sambutan ini jadi ketika diletakkan di meja ini apakah ada harus ada kursinya apa yang satu di kursinya keretakan kursinya satu dibuang kursinya Masya Allah gunung istwek tuwek jadi yang satu keretakan dibuang dipasang maneh kalau kita pakai kohidahnya bahwa mayat itu didudukan seperti hanya imam kita sholat bersama dengan imam imam di atas makmum di bawah itu dengan catatan mukharah itu selain di masjid ya di masjid kan enggak ada masalah lah mukharah itu bagaimana mukharah itu andai kata kita sholat di atas itu akan ngenak kepalanya atau masih nyandung anggotok mahalid anggotok imamnya sudah cukup lah lah itu berarti asalkan yang di sholat itu tidak lebih atas daripada kita gak masalah itu enggak harus ada kursi itu enggak lah cuma bagi kita yang jembar ketika ada kursinya kita biarkan enggak ada kursinya ya kita enggak apa-apa gitu loh karena walaupun yang mengatakan tidak harus ada kursi ngeniku kan juga tidak usah ada kursi kan enggak mengganggu enggak masalah ini loh termasuk bagian daripada akhlak adalah kita selalu mengikuti orang lain mengikuti budayanya orang lain pendapatnya orang lain tidak memaksakan orang lain sama dengan kita itu dengeri akhlaki dengeri iya aduh nih kuletan masyarakatnya semua nih kenapa ya karena pengetahuan pengetahuannya hanya banyak tahunnya itu tak dan mau kalau tahunya selama itu tak nanti juga akan terjadi ah kok orang-orang nepas notelo bareng haram wuih itu baru majul wah ini repot kayak gini kinkgo ah tadi yang ada dalam standar begitu bukan salah ya bener nah tapi kita harus tahu tempatnya harus tahu makomnya nah terus ketika apakan yang remawan akad-akad yang disitu sudah gandung dorurat sudah gandung akhirnya Rasulullah juga diperbolehkan aduh selamat menikmati